Intro Pada sesi sebelumnya telah dijelaskan Bahwa matahari merupakan salah satu bintang dari miliaran bintang yang terdapat di galaksi Bima Sakti Matahari bersinar, menghasilkan cahaya sendiri dan memancarkan cahayanya ke planet-planet beserta satelit-satelitnya Dan objek-objek lain yang ada di sekitarnya termasuk bumi dan bulan Bumi bergerak mengedari matahari Sambil bergerak mengedari matahari, bumi terus berputar pada porosnya Perputaran bumi pada porosnya inilah yang mengakibatkan terjadinya proses siang dan malam silih berganti secara teratur Yang dirasakan oleh setiap makhluk yang hidup di bumi Terlihat pada layar Anda Bahwa bagian permukaan bumi yang terkena sinar matahari tampak menjadi terang Bagian yang terang ini sedang mengalami proses siang hari Sedangkan bagian permukaan bumi yang tidak terkena sinar matahari secara langsung tampak menjadi gelap Bagian yang gelap ini sedang mengalami proses malam hari Dapatlah dikatakan bahwa terjadinya proses siang dan malam hari Disebabkan oleh terjadinya proses rotasi bumi atau perputaran bumi pada porosnya Serta pancaran sinar yang berasal dari matahari dan peredaran bumi mengelilingi matahari Perhatikan firman Allah berikut ini Dia lah yang menjadikan matahari bersinar Dan bulan bercahaya Dan ditetapkannya manjila-manjila bagi perjalanan bulan itu Supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu Allah tidak menciptakan yang demikian itu Melainkan dengan hak Dia memenjelaskan tanda-tanda kebesarannya Kepada orang-orang yang mengetahui Bismillahirrahmanirrahmanirrahim Yuliju الليل في النهار Yuliju النهار في الليل Wesخر الشمس Walqamar Kullun yajir L'agal musemah Zalikum Allah Rabbukum Lahu الملك Ia memasukkan malam ke dalam siang Dan memasukkan siang ke dalam malam Dan menundukan matahari dan bulan Masing-masing berjalan menurut waktu yang ditentukan Yang demikian itulah Allah Tuhanmu Kepunyaannya lah kerajaan Dan orang-orang yang kamu sembah Selain Allah Tiada mempunyai apa-apa Walaupun setipis kulit ari Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Lashyamsu yandaghilaha An tudrikal kamar Walallayl sabikun nahar Wa kullun fi falaki yasbahun Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan Dan malam pun tidak dapat mendahului siang Dan masing-masing beredar pada garis edarnya Pada surat Yunus ayat 5 dijelaskan bahwa Allah menjadikan matahari bersinar Dan bulan bercahaya Berdasarkan fakta ilmiah Diketahui bahwa matahari memang menghasilkan cahaya sendiri Dan memancarkan cahayanya ke sekelilingnya Pancaran cahaya ini menimpa bumi Permukaan bumi yang terkena cahaya matahari menjadi terang Bagian ini mengalami proses siang hari Sedangkan permukaan bumi yang tidak terkena cahaya matahari secara langsung Menjadi gelap Bagian ini mengalami proses malam hari Karena bumi terus berputar pada porosnya Maka proses siang dan malam pada permukaan bumi Terjadi silih berganti secara teratur Seperti dijelaskan pada surat Fatir ayat 13 Bahwa Allah memasukkan malam ke dalam siang Dan memasukkan siang ke dalam malam Serta dijelaskan pada surat Yasin ayat 40 Bahwa malam tidak dapat mendahului siang Jelaslah disini bahwa Proses siang dan malam terjadi silih berganti secara teratur Karena adanya pancaran sinar dari matahari Dan gerak putar atau rotasi bumi Pada surat Yunus ayat 5 Disebutkan bahwa Allah menjadikan bulan bercahaya Berdasarkan fakta ilmiah Diketahui bahwa bulan memang tidak memiliki sinar sendiri Bulan menerima cahaya yang berasal dari pancaran sinar matahari Kemudian memantulkan cahaya tersebut Kesekelilingnya termasuk ke bumi Jadi Cahaya yang berasal dari bulan tersebut Merupakan cahaya pantulan dari sinar matahari Maha benar Allah Dengan segala firmannya Proses siang hari dan malam hari pada permukaan bumi Terjadi secara teratur Walaupun lama siang dan malam tersebut Berbeda-beda pada lokasi permukaan bumi yang berbeda Misalnya Lama siang dan malam hari di daerah tropis Berbeda dengan daerah subtropis atau daerah sedang Dan berbeda pula dengan daerah kutub Perbedaan lama waktu ini Disebabkan oleh posisi poros bumi Yang agak miring 23,5 derajat terhadap matahari Akibatnya Lama siang hari atau malam hari di daerah kutub Bisa lebih panjang dibandingkan di daerah subtropis Maupun daerah tropis Perbedaan lama siang dan malam hari ini Merupakan pengaruh dari revolusi bumi Yaitu proses peredaran bumi mengelilingi matahari Perhatikan pada layar anda Antara tanggal 21 Maret sampai dengan 23 September Posisi kutub utara bumi lebih dekat jaraknya dengan matahari Sedangkan kutub selatan menjauhi matahari Dalam keadaan seperti ini Belahan bumi bagian utara Menerima sinar matahari Lebih banyak daripada belahan bumi bagian selatan Pada saat itu Kejadian siang hari Di belahan bumi utara Lebih panjang dibandingkan siang hari Di belahan bumi bagian selatan Bahkan di daerah sekitar kutub utara Mengalami siang selama 24 jam per hari Atau dapat dikatakan Mengalami siang hari terus menerus hingga berbulan-bulan Sebaliknya Di daerah sekitar kutub selatan Mengalami malam selama 24 jam per hari Atau dapat dikatakan Mengalami malam hari terus menerus Hingga berbulan-bulan Antara tanggal 23 September Sampai dengan 21 Maret Posisi kutub selatan bumi Lebih dekat jaraknya dengan matahari Sedangkan kutub utara Menjauhi matahari Dalam keadaan seperti ini Belahan bumi bagian selatan Menerima sinar matahari Lebih banyak daripada belahan bumi bagian utara Pada saat itu Kejadian siang hari di belahan bumi selatan Lebih panjang Dibandingkan siang hari di belahan bumi bagian utara Bahkan Di daerah sekitar kutub selatan Mengalami siang selama 24 jam per hari Atau dapat dikatakan Mengalami siang hari terus menerus Hingga berbulan-bulan Sebaliknya Di daerah kutub utara Mengalami malam selama 24 jam per hari Atau dapat dikatakan Mengalami malam hari terus menerus Hingga berbulan-bulan Pada tanggal 21 Maret Dan 23 September Kutub utara Dan kutub selatan Berjarak sama ke matahari Belahan bumi utara Dan belahan bumi selatan Menerima sinar matahari Sama banyaknya Dalam keadaan seperti ini Panjang siang dan malam Sama di seluruh Belahan bumi Di daerah katulistiwa Matahari tampak melintas Tepat di atas kepala Perhatikan firman Allah Berikut ini Bismillahirrahmanirrahim Inna fi ikhtilafin leil Wannahari Wama khalakallahu Filsamawati Wal ardi Sesungguhnya pada pertukaran Malam dan siang itu Ada pada apa yang diciptakan Allah Di langit dan di bumi Benar-benar terdapat Tanda-tanda kekuasaannya Bagi orang-orang yang bertakwa Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Yang telah menciptakan Tujuh langit berlapis-lapis Kamu sekali-kali tidak melihat Pada ciptaan Tuhan yang maha pemura Sesuatu yang tidak seimbang Maka Lihatlah berulang-ulang Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Pada surat Yunus ayat 6 Dijelaskan bahwa Pada pertukaran siang dan malam Terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah Berdasarkan fakta ilmiah Diketahui bahwa Panjang siang dan malam Yang terjadi pada berbagai permukaan bumi Bervariasi bergantung pada lokasinya Jika diamati dengan seksama pada penjelasan terdahulu Terlihat Bahwa dalam satu kali revolusi Atau satu kali peredaran bumi Mengelilingi matahari Total panjang siang Dan malam pada suatu daerah Atau lokasi tertentu Terjadi seimbang Sebagaimana disebut pada surat Al-Mulk ayat 3 Allah berfirman Kamu sekali-kali Tidak melihat pada ciptaan Tuhan Yang maha pemurah Sesuatu yang tidak seimbang Maka Lihatlah berulang-ulang Adakah kamu lihat Sesuatu yang tidak seimbang? Maha benar Allah Dengan segala firmannya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!